Hai, nama ku Abay. Inilah kisahku selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terkunjung meredah, menyebabkan kegiatan pembelajaran sedikit terhambat. Pemerintah memberikan kebijakan, penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka, dan menggantinya menjadi PJJ. Lantas, apa itu PJJ? Menurut Wikipedia, PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh merupakan pendidikan formal berbasis lembaga, di mana peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Ada pun beberapa aplikasi penunjang, antara lain Google Classroom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Dengan adanya PJJ ini, selain mempelajari pelajaran akademik, secara terlangsung kita juga memahami teknologi berupa gadget ataupun aplikasi, mulai dari cara pengoperasian hingga cara penggunaan secara efesien. Selainnya pemahaman materi menyebabkan rentangnya siswa merasa bosan saat proses PJJ. Selain itu, kemungkinan negatif lain dapat dilakukan siswa saat PJJ. Antara lain, malas-malasan, main game, atau bahkan boros saat kegiatan PJJ berlangsung. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting. Bantu partisipasi orang tua dalam pembelajaran daring ini sebenarnya adalah membantu peran guru di sekolah. Orang tua juga harus untuk sabar dalam mengajar dan memimping selayaknya sebagai seorang guru di sekolah. Dengan pembelajaran daring, kita sebagai siswa dituntut untuk berpikir kritis, bersikap kreatif, serta selalu berinovasi akan hal baru. Semua itu terbukti efektif apabila kita melakukan dengan niat dan tekad yang mantap. Tetap semangat dan jadikan semua motivasi untuk selalu maju di masa mendatang. Sekian vlog singkatku mengenai PJJ selama pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.